Banyak orang yang bilang, kalau ke Bandung harus mampir ke kedai kopinya. Selain kopinya enak, tempatnya pun biasanya nyaman dan estetik untuk nongkrong. Namaku Yoga, baru seminggu aku bekerja sebagai barista di salah satu kedai kopi yang ada di sekitaran Bandung. Kebetulan kedai kopiku ini berada di daerah perbukitan dan mempunyai pemandangan yang sangat luar biasa indah. Apalagi jika sudah menjelang sore ke malam hari, pelanggan berdatangan silih berganti untuk menikmati pemandangan sambil mengobrol bersama teman-teman. Selain menyajikan kopi, aku pun kadang bergantian dengan temanku mengantarkan minuman ke pelanggan. Semuanya berjalan dengan lancar, sampai ada satu kejadian aneh hari itu. Hari Kamis, malam Jumat, karena ada temanku yang sakit, jadi aku menggantikan shiftnya dari pagi hingga nanti tutup kedai. Hujan sore itu sudah mulai reda, sehingga membuat malam menjadi sangat dingin. Aku lihat beberapa meja terisi penuh. Aku menatap ke sekitar, para pelanggan bercengkaran menghangat dengan teman-temannya. Hingga Andi menepuk bahuku, dan memintaku mengantarkan kopi ke meja paling ujung yang berada di area outdoor. Aku membawa kopinya, dan mulai berjalan, sampai di tengah antara kerumunan orang yang sedang duduk itu. Di antara tamu-tamu yang lain, aku melihat ada sesuatu yang janggal. Ada pelanggan yang duduk, dan itu seorang anak kecil, laki-laki. Namun ketika aku perhatikan dengan seksama, Eh, setengah, sekujur tubuhnya pucat, membiru, dan terlihat. Aku melihat bengkak, bajunya basah, dan anak kecil itu menatap ke arahku dengan matanya yang putih. Dan tiba-tiba menghangat. Dari mulutnya keluar cairan kotor. Kontan aku tercengang kaget. Aku membuang muka pura-pura acuh. Setelah mengantarkan kopi ke meja pelanggan, Aku langsung buru-buru masuk ke dalam dapur untuk menenangkan diri. Aku menutup pintu dapur, Mengambil segelas air putih, dan meminumnya. Mungkin yang kuliah itu hanya halusinasi ku. Karena terlalu lelah bekerja dari pagi menggantikan temanku itu. Hingga kini hampir tengah malam. Kepalaku pusing. Keteguk lagi air minum di gelasku itu. Dan belum sampai habis, Tiba-tiba... Ada yang mengetuk pintu dapur dari arah luar. Aku pun bergegas ke arah pintu lalu membuka pintunya dan... Saat ku buka pintunya... Tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku berdiri, merinding. Kontan aku langsung keluar dari dapur. Singkat cerita, satu persatu pelanggan pulang. Dan waktunya aku dan temanku menutup kedai. Ketika itu, jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Biasanya kami membagi tugas. Ada yang mengelap meja, membersihkan sampah. Dan mencuci gelas dan lain-lain. Saat itu aku kebahagiaan mengelap semua meja. Aku mulai dari meja yang paling luar... Yang ada di area outdoor. Ketika aku sedang mengelap mejanya... Tiba-tiba... Kau ada suara gamelan, ya? Kayak orang hajatan. Aku lalu menengok ke arah teman-temanku. Tapi sepertinya temanku yang lain seakan tidak mendengar apa-apa. Apa cuma aku yang mendengar suara gamelan Sunda itu? Musiknya mengalun merdu. Sesekali ku dengar riakan suara orang-orang seperti sedang hajatan. Suara itu terdengar dari arah hutan... Yang berada di sekitar kedai kopi itu. Tengah malam... Tengah malam... Suara gamelan... Ini sih tidak wajar pikirku. Karena mulai ketakutan aku buru-buru lap semua meja. Dan ketika aku sedang menunduk... Fokus mengelap meja... Tiba-tiba... Cahaya lampu temaram di belakangku yang tadinya menyala. Sekarang menjadi gelap. Seperti ada sesuatu yang menutupi sumber cahaya itu. Penasaran aku pun tengok secara perlahan. Dan ketika aku tengok ke belakang... Kontan aku meloncat kaget. Histeris. Ketika tepat di belakangku... Aku melihat ada satu sosok tinggi besar. Berbulu lebat hitam... Dengan mata yang merah menyala. Giginya bertari panjang dan tajam. Makhluk itu menggeram sangat menakutkan. Membuat bulu kuduku berdiri terhenti dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku lalu berteriak sekencang-kencangnya. Hingga tak lama teman-temanku yang lain pun berdatangan dan... Ketika aku buka mataku lagi... Sosok itu sudah menghilang. Temanku langsung membawa aku dan coba menenangkanku. Teman kerja dan atasanku... Kaget melihat... Gelagatku yang... Terkejut sambil melompat bahkan menjatuhkan meja dan kursi. Mereka bertanya ada apa sampai ketakutan seperti itu. Aku pun menceritakan... Apa yang kualami... Dari mulai melihat anak kecil yang... Menakutkan sampai sosok hitam... Besar yang sangat terlihat jelas. Aku pun bilang bahwa aku mendengar suara gemelan. Temanku yang sudah lama bekerja di sana bilang... Bahwa memang... Banyak kejadian-kejadian aneh... Di sekitar tempat... Kedai kopi kami itu. Gangguan seperti itu... Pernah juga temanku alami. Sosok besar yang kulihat itu mungkin penunggu tempat ini. Temanku pun bercerita... Dia pernah mendengar... Satu cerita... Dimana tak jauh dari sini... Ada sebuah danau dan konon katanya... Dulu pernah ada anak kecil yang berenang... Dan tenggelam. Hilang. Sampai beberapa hari dicari... Anak itu tidak bisa ditemukan. Orang-orang bilang... Ada yang menariknya. Hingga tenggelam dan itu sosok penunggu yang ada di sana. Walau-walau. Mungkin... Ada desa gaib... Atau kerajaan jin yang ada di sisi hutan ini... Dekat dengan kedai kami. Perihal suara gemelan... Seperti orang hajatan itu... Temanku pun ternyata pernah mendengarnya. Bahkan sempat mencari... Apakah memang di sekitar kedai kami... Ada desa yang sedang hajatan. Tapi ternyata hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa. Malam itu pun menjadi ramai. Sampai-sampai salah satu warga... Yang juga pemilik lahan... Mendengarkan ceritaku. Dia hanya tersenyum. Menganggap hal yang kualami itu... Adalah hal yang sudah biasa. Untuknya... Tidak untukku. Dia hanya bilang mungkin... Gaib yang ada di sini ingin berkenalan denganku. Sebagai pegawai baru. Apapun itu... Aku tidak pernah berniat untuk mengganggu mereka. Aku tahu kita hidup berdampingan. Ya masing-masing sajalah. Tidak saling mengganggu... Tidak saling mengganggu... Dan aku pun tidak akan mengganggu. Begitupun sebaliknya bukan. Tapi kenyataannya... Mereka memang diciptakan... Untuk mengganggu kita. Terutama... Sosok setan... Yang memangkan dengan sengaja... Terus... Mengganggu kita. Secara tanaman sebabnya. Segara tadi... 激alan... language... Menanggu kita merukakan sebabnya. Terima kasih.